Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarmu hari ini? Semoga tetap sehat semuanya Dan kita semua, saya, kalian dan keluarga kita semua Tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Semoga kalian masih semangat untuk pembelajaran kali ini Baik, ketemu lagi dengan saya Untuk pembelajaran pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan Untuk kali ini, untuk kelas 11 Setelah kemarin kita membahas tentang hubungan internasional Sekarang kita akan bahas tentang peran Indonesia Dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional Baik, silahkan mulai dulu kalian kegiatan pembelajaran hari ini Kalian dengan berdoa terlebih dahulu Jangan lupa, yang belum subscribe channel ini Silahkan subscribe channel ini Baik Apa itu organisasi internasional? Secara umum, organisasi internasional bisa diartikan sebagai organisasi yang berkedudukan sebagai subjek hukum internasional Dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional Jadi yang namanya hubungan Organisasi internasional itu ketika sebuah organisasi itu Dia dikatakan mempunyai kedudukan sebagai subjek Dan dia bisa membuat perjanjian internasional Nah, karena dia merupakan subjek hukum internasional Organisasi internasional ini mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam konvensi-konvensi internasional Jadi organisasi internasional ini punya hak dan kewajiban Seperti contohnya bisa membuat perjanjian internasional Nah, organisasi internasional pada umumnya beranggotakan negara-negara Akan tetapi Meski penemuan juga ini tidak menutup kemungkinan organisasi internasional itu terdiri dari berbagai badan hukum Atau badan usaha Tergantung dari sifat organisasi internasional tersebut Jadi yang namanya organisasi internasional memang biasanya Anggotanya adalah negara-negara Contohnya adalah PBB Contohnya ASEAN Itu anggotanya adalah negara-negara Tapi bisa juga organisasi internasional itu bukan anggotanya negara Tapi organisasi lain atau badan lain Jadi misalkan Apa namanya Wosem Wosem kan organisasi internasional itu pramuka Tapi anggotanya siapa? Anggotanya kalau di Indonesia adalah gerakan pramuka Baik, sekarang kita lihat Indonesia Yang pertama perannya adalah di PBB kita akan lihat Indonesia resmi menjadi anggota PBB Kalau kamu masih ingat di pertemuan sebelumnya Di materi yang sebelumnya Indonesia adalah negara yang pernah masuk ke PBB Kemudian keluar, kemudian masuk lagi Nah, Indonesia masuk ke PBB ini kan tahun 1950 Nah, namun sebelumnya Kalau kita lihat sejarah Indonesia Sebenarnya memiliki sejarah yang sangat kuat Yang mengikat kemerdekaan Indonesia Terkait dengan PBB tentunya Memiliki hubungan yang sangat kuat Sejak tahun 1945 Nah, yaitu tahun yang sama ketika PBB didirikan Sejak tahun itu pula PBB secara konsisten mendukung Indonesia Untuk menjadi negara yang merdeka Berdaulat dan mandiri Apa peran PBB bagi Indonesia? Atau hubungan kita terhadap PBB? Peran PBB terhadap Indonesia Ini pada masa revolusi fisik Yaitu ketika perang itu cukup besar Seperti terjadi ketika agresi militer Belanda I Indonesia dan Australia mengusulkan Agar persoalan Indonesia dibahas Dalam sidang umum PBB Jadi walaupun pada saat itu Indonesia belum menjadi anggota PBB Tapi Indonesia mengusulkan Agar kasus ini dibawa ke PBB Nah, selanjutnya Ini ditindaklanjuti PBB membentuk komisi tiga negara Yang membawa Indonesia Belanda ke meja perundingan Renville Kalau kamu masih ingat di pelajaran secara Ada perundingan Renville tuh Nah, selanjutnya Ketika agresi militer Belanda kedua PBB membentuk unsi Yang mempertemukan Indonesia Belanda Dalam perundingan Ron Royan Ini, salah satu buktinya Walaupun kita belum masuk menjadi anggota PBB Kita sudah dibantu oleh PBB Pada saat ini kemudian Pemerintah Republik Indonesia Mengutus Lambertus Nicodemus Malar Sebagai wakil tetap Republik Indonesia Yang pertama di PBB Walaupun Indonesia belum menjadi anggota PBB Nah, di sini Duta Besar Palar Ini, Lambertus Nicodemus Malar ini Bahkan telah memiliki peran besar Dalam usaha mendapatkan pengakuan internasional Terhadap kemerdekaan Indonesia Pada saat ketika terjadi konflik Antara Belanda dan Indonesia Tahun 1947 Apa ini peranannya Duta Besar Palar memperdebatkan posisi kedaulatan Indonesia di PBB dan Dewan Keamanan Pada saat itu Padahal Ya, ini Duta Besar Palar Hanya sebagai peninjau di PBB Karena Indonesia belum menjadi anggota pada saat itu Pada saat berpidato di muka sedang majlis umum PBB Ketika Indonesia diterima menjadi anggota PBB Ini, Duta Besar Palar Berterima kasih kepada para pendukung Indonesia Dan berjanji bahwa Indonesia akan melaksanakan kewajibannya sebagai anggota PBB Ini Duta Besar Palar Sejak tahun ini Menjabat sebagai wakil tetap Republik Indonesia Sampai dengan tahun 1953 Jadi peranan PBB Peranan Indonesia di PBB Hubungan Indonesia dengan PBB ini Sangat-sangat lama Sebagai anggota PBB Indonesia juga tentunya terdapar di lembaga-lembaga yang berada di bawah PBB Ini ada EKOSOK, AILO, FAO, dan lain sebagainya WHO, dan lain sebagainya Ini Salah satu prestasi Indonesia Di PBB Saat Menteri Luar Negeri Adam Malik Menjabat sebagai Ketua Sidang Majlis Umum PBB Pada masa sidang tahun 1974 Selain itu Indonesia juga sering mengirimkan pasukan Garuda Untuk mengemban misi perdamaian PBB Nah di Dewan Keamanan PBB Kalau Dewan Keamanan PBB Itu kan posisinya sangat penting nih Organisasi yang sangat penting Dewan Keamanan PBB anggotanya ada dua Yaitu anggota tetap dan anggota tidak tetap Nah Indonesia Ini juga pernah menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB Pertama kali ini Tahun 1974 sampai 1975 Kemudian dipilih lagi tahun 195-96 Bahkan Di alam keanggotaan Indonesia di Dewan Keamanan PBB Periode ini Tahun 1956 ini Wakil tetap kita Yaitu Nugroho Wisnu Murti Tercatat dua kali menjadi Presiden Dewan Keamanan PBB Nah untuk yang ketiga kalinya Jadi kan yang pertama 74-75 Kemudian 95-96 Yang ketiga kalinya kita juga masuk lagi menjadi anggota DKA PBB Ini tahun 2007 sampai 2009 Atau 2008-2009 Nah kemudian Ini baru saja ini Silahkan kalian bisa cek di Websitenya Menteri Luar Negeri Kementerian Luar Negeri Tanggal 8 Juni 2018 Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB Untuk periode berapa? Periode 2019-2020 Baru tahun kemarin Jadi bersama dengan Jerman, Afrika Selatan, Belgia, dan Republik Dominika Jadi Kita menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB Sebanyak empat kali Nah ini Indonesia mulai tugasnya tahun 2019 sampai 2020 Ini di PBB Dan kita berarti Peranan di PBB kita Bukan yang remeh-temeh Bukan yang biasa-biasa saja Tapi lumayan bagus Nah selain itu Di Komisi Hukum Internasional PBB Ini International Law Commission Indonesia mencatat prestasi Dengan terpilihnya mantan Menteri Luar Negeri Mohtar Kusumat Maja Sebagai anggota ILC Ya ILC ini ya Bukan yang acara di TV Ya Pada periode 92-2001 Ini Pada pemilihan terakhir Yang berlangsung pada sidang Majelis Umum PBB 61 Juta Besar Nugroho Wisnu Murthy ini Terpilih juga Menjadi anggota ILC Periode 2007-2011 Setelah bersaing dengan 10 kandidat lainnya dari Asia Dan Kemudian ia terpilih kembali Untuk masa tugas 2012-2016 Indonesia merupakan salah satu Anggota pertama Dewan HAM Ini prestasi kita yang lainnya Dari 47 negara anggota PBB lainnya Yang terpilih Yang dipilih pada tahun 2006 Indonesia kemudian terpilih kembali Menjadi anggota Dewan HAM Ini Pada periode 2007-2010 Melalui dukungan 165 suara negara anggota PBB Jadi peranan kita di PBB Lumayan penting Bukan yang biasa-biasa saja Nah sekarang Kita lanjut Kalau tadi PBB Sekarang kita lanjut ke ASEAN Association of Short Asian Nation Indonesia Indonesia adalah suatu negara Terbesar di Asia Tenggara Yang juga memegang peranan penting Dalam keamanan dan stabilitas Di Asia Tenggara Nah Indonesia Mempunyai peranan yang besar Dalam membentuk kesepakatan Untuk menciptakan stabilitas Regional Jadi di wilayah Dan perdamaian tentunya Nah Indonesia Tentu memiliki peranan Yang sangat aktif Dalam organisasi ASEAN Sebagai sesama negara Dalam satu kawasan Satu ras Satu rumpun Hubungan negara-negara Di Asia Tenggara Seperti layaknya Kakak beradik Jadi peranan kita itu sangat bagus ya Tentunya Seperti kakak beradik Dengan negara-negara yang lainnya Nah menyadari Hakan hal itu Indonesia menjadi Salah satu negara Pemrakarsa Berdirinya ASEAN Nah siapa? Ayo Lima negara Pemrakarsa ASEAN Silahkan Dicari Ini pelajaran SD Ayo Dicari Diingat Negaranya mana saja Terus wakilnya siapa Indonesia diwakili oleh siapa Terus negara yang lainnya Diwakili oleh siapa Nah kalau tadi Indonesia merupakan salah satu Pemrakarsa berdirinya ASEAN Peran Indonesia dalam ASEAN Hingga saat ini Tidak pernah surut Bahkan ASEAN menjadi Prioritas utama Dalam politik Luar negeri Indonesia Indonesia selalu aktif Berpartisipasi Dalam setiap Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Atau Pertemuan ASEAN Indonesia sering menjadi Tuan rumah Dalam acara-acara penting ASEAN Seperti KTT ASEAN yang pertama Kemudian Pertemuan Informal Pemimpin ASEAN yang pertama Kemudian KTT ASEAN yang ke-9 Nah selain itu Indonesia ini juga Menjadi apa Tuan rumah Gedung Sekretariat ASEAN Yang bertempat di Jakarta Di gedung inilah Sekretaris Jenderal ASEAN Bertugas Nah siapa saja yang pernah menjadi Ini Sekjen ASEAN Di Indonesia ini Diantaranya adalah HR Darsono Umar Jaddi Nyotowi Yono Dan Ruslinur Ini di ASEAN Yang ketiga Yaitu Gerakan non-block Bagi Indonesia Gerakan non-block Kenapa muncul gerakan non-block Kita lihat Gerakan non-block Merupakan wadah Yang tepat Bagi negara-negara Berkembang Untuk apa Untuk memperjuangkan Cita-citanya Dan untuk itu Indonesia senantiasa Berusaha Secara konsisten Dan aktif Membantu Berbagai upaya Ke arah pencapaian Tujuan dan prinsip Gerakan non-block Nah Gerakan non-block Mempunyai arti Yang khusus Bagi bangsa Indonesia Yang dapat dikatakan Lahir Sebagai Negara netral Yang tidak memihak Hal ini terlihat Dari mana Dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 Kalau kalian masih ingat Indonesia kan merupakan Salah satu negara pertama Yang merdeka Pada saat Setelah Perang Dunia Kedua Pada saat itu ada Dua negara besar Ada blok besar Nah Sesuai dengan Pembukaannya Setiap Kemerdekaan Ialah hak Segala Bangsa Nah Indonesia Ingin memperjuangkan itu Sesuai dengan Politik luar negeri kita Yaitu Bebas aktif Indonesia memilih Untuk menentukan Jalannya sendiri Dalam upaya Membantu Tercapainya Perdamaian dunia Dengan Mengadakan Persahabatan Dengan segala bangsa Jadi tidak memilih Salah satu blok Sebagai perwujudan Dari politik luar negeri Yang bebas aktif Selain sebagai Salah satu negara pendiri GNB Yaud siapa lagi Yang lainnya Nanti silahkan kalian lihat Indonesia juga Senantiasa setia Untuk memegang Teguh prinsip Prinsip dan Aspirasi GNB Ini dilihat Dari mana Sikap ini Secara konsisten Ditunjukkan Indonesia Dalam kiprahnya Pada masa Kepemimpinan Indonesia Pada tahun 1992 Sampai 1995 Jadi Di GNB pun Indonesia pernah menjadi Pemimpinnya Yaitu tahun 1992 Sampai 1995 Nah Selama tiga tahun Dipimpin oleh Indonesia Banyak kalangan Menyebut GNB Gerakan non-block Berhasil memainkan Peran penting Dalam percaputuran Politik global Lewat Jakarta Message Indonesia memberi Warna baru Pada gerakan ini Dengan meletakkan Titik berat kerjasama Pada pembangunan Ekonomi Akan tetapi Meskipun demikian Politik dan keamanan Negara-negara sekitar Tetap menjadi Perhatian Dengan kontribusi Positif selama ini Indonesia Dipercaya Untuk turut Menyelesaikan Berbagai konflik Regional Seperti di Kamboja Terus di Moro Filipina Dan Sengketa Laut Cina Selatan Ini baru Tiga organisasi Ada tadi PPB Kemudian ASEAN Ada gerakan non-block Sementara Indonesia Masih banyak lainnya Ada APEC Ada OPEC Ada OQI Ya Bahkan kita juga pernah Mengadakan Di Indonesia Di Bandung Itu ada yang namanya Konvensi Asia Afrika Nah ini tugas Untuk kalian Silahkan Kalian Kerjakan Tugas ini Silahkan Kalian Kerjakan Tugas ini Silahkan Kerjakan Di buku Kalian Masing-masing Silahkan Kalian Tatat Kerjakan Kalau sudah Kirimkan Ke Bapak Ibu Guru Kalian Masing-masing Mungkin Ini Saja Dari Saya Semoga Hari Ini Ada Manfaatnya Semoga Allah Memberikan Kesehatan Untuk Kita Semua Dan Memberikan Manfaat Atas Ilmu Yang Diperoleh Terima Kasih Jangan Lupa Kalian Yang Belum Subscribe Channel Ini Silahkan Subscribe Channel Ini Banyak Salahnya Saya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh